Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kembali lagi bersama saya Nana Salasabila dalam acara Pensiun Planner Siapa Takut Nah kali ini Pensiun Planner akan membahas mengenai Salah satu rumah makan Tepatnya berada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat Rumah makan ini menyajikan menu Bebek goreng dengan sambal Melajenda yang punya Membuat kalian bakal Merasa kangen Nah di lokasi sudah ada nih Bapak Meriza Hendry Yang akan mengupas habis Mengenai bisnis dari Rumah Makan Bebek goreng Tetap stay tune ya Di Pensiun Planner Siapa Takut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para putus muda Dimana pun berada Ketemu lagi kita di acara Pensiun Planner Siapa Takut Dalam program yang selalu memberikan Inspirasi, informasi Dan bahkan peluang bisnis Ini pasti akan sangat bermanfaat Buat para putus muda Apalagi yang masih berstatus pegawai Hari ini Saya sempat berkunjung kepada Pebisnis atau pensiun planner Yang memilih bisnis kuliner Tentunya kalau bisnis kuliner Kalau di kota Bandung Saya dan sekitarnya Bukan bisnis yang asing lagi Banyak banget Dan saya berkunjung ke Rumah Makan Bebek goreng Siapa pemiliknya Bagaimana dia menjalankan bisnis Bagaimana hubungannya dulu Dalam bekerja Dan membangun bisnis Saya langsung ketemu dengan pemiliknya Ibu Siti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu makasih ya Udah habis hari kelima Kami disini Dan tadi saya juga udah nyicip Luar biasa Pedis Pebis goreng Saya tadi kebahagiaan Pebis gorengnya Pedis banget Gue bicara tentang Bebek goreng Ini Sejak tahun berapa sih Dimulai bisnis ini Kira-kira tahun Tiga tahun setengah Tiga tahun setengah Kurang lebih Di tahun 2012 Jadi Bisnis ini Sudah Kurang lebih Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Terus muda Terus Saya dengar Ini Dengar-dengar Bisik terpangga Ibu Siti ini Dulu Sempat bekerja Bekerjanya dimana Di hotel Sedang makanan Di hotel Sedang makanan S&D S&D nya Berapa lama Sebenarnya Sebelum 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 Nika Sebelum Nika Nika Anak Dua Masa-masa Ibu Siti Bekerja di hotel Kurang lebih 9 tahun Di bagian F&B Itu F&B itu apa sih? F&B itu Food and Burger Itu Makanan ya Iya Itu bisa diceritain Bagaimana sih Aktifitas Bidang pekerjaan Lihat dulu Di bagian makan dulu Lihat Pelayanan Pelayanan Menu Menu Dasarkan Dari Pasaran Management Iya Terus Food and Burger Lu bisa masak Nggak sih? Masak Insya Allah Saya juga belajar Dari orang-orang Jadi Sambil-sambil Melayani Belajar Iya Lihat 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 Langsung Ncoba Juga Iya Harus Ncoba Ini menarik Pusatnya Kerja di hotel Ini salah satu hotel Besar ya Di Lembang Di Lembang Bintang Tiga Saya yakin Pusatnya Menang Hotel ini Sambil Melayani Konsumen Rupanya Nggak tahan Juga Nggak tahan Juga Jadi Ibu Disitu Sempat Coba-coba Masak Menu Ya Suga belajar Suga belajar Dengan sini Ada kamu Cukup Cukup Ya Nah Oke Namanya juga belajar Ya Pasti ada Enak-enaknya Ya Ibu Sekarang Saya coba Ibu Tadi Kerja Ketumatnya 9 tahun Kenapa Ibu Resign Atau Mundur Dari Kenilannya Punya Anak Dua Masih Kecil Jadi Jadi Nggak bisa Gimana ya Keluarga Nah Dari situ Memutuskan Memutuskan Nah Setelah Anak Sudah Sudah Agak Gede Pengen Bisnis Kecil-kecil Anak Tapi Belajar-belajar Dari teman Yang sudah Pengalaman Sedikit-sedikit Delajar Baru Jadi Ibu Tahun Berapa Duh Dari 1998 1998 Adakah Salah Ya 1998 Ya Nah Ibu Kemudian Jadi Ibu Itu Salah Satu Alasan Yang Menyebabkan Beliau Resign ini menjadi sebuah hal menarik ketika menjadi seorang pengetahuan, banyak alasan orang resign dari tempat pekerjaan tapi hati-hati, resign itu ada memberikan sesuatu kepada kita waktu berjalan, bu Siti mendapatkan ilmu, pengetahuan, kekerampilan, dan bahkan pengalaman dalam beberapa masa, khususnya akhir-akhir baik perangus muda, banyak hal yang bisa saya dapatkan dari Siti, tapi saya ingin menggali dia lagi misalnya, kita harus lihat dulu iklan yang mau dilakukan tetap di Pensionpreneur Siapa Takut ingin tempat makan enak tapi murah? yang jelas murah tapi bukan murahan ya, ayam doer kasir bon solusinya berlokasi di jalan Katapang depan landasan udara Suleiman Bandung menyediakan menu ayam bakar dan goreng kasir bon dengan saus istimewa yang rasanya pedas membuat bibir anda pasti doer selain itu menyediakan bebek bakar dan goreng yang tentunya spesial ayam doer kasir bon solusi anda saat lapar berawal dari sebuah mimpi untuk memberi kelembutan bagi wanita muslimah Indonesia berbagi cerita, berbagi mimpi dengan kemudahan yang tak terbatas semua ada di genggamanmu melebihi batas imajinasimu Supernopa Hadir mewujudukan mimpi setiap muslimah masa kini Supernopa Haus, busana muslimah masa kini Pension Pror Perpudus muda, bersama lagi diri di acara pentin prader siapa taku, dan saja yang kemudahan... Tadi saya sudah banyak ngobrol dengan Ibi Siti, bagaimana beliau dulu sempat bekerja di hotel, di bagian makanan dan ikuman, kemudian ini yang sangat penting, beliau sempat nyuri, nyuri ilmu dan nyuri pengalaman, hal masak-memasak. Dan biasanya ini jadi bekal buat beliau dalam memiliki bisnis, sejati teringat perusahaan muda. Pilihan bisnis setiap karyawan yang memutuskan DDP, ada dua, yang relatif dan unrelated. Kalau relatif itu berhubungan dengan bekerjaannya, kalau unrelated itu tidak berhubungan dengan bekerjaannya. Dan itu membeli bisnis yang berhubungan dengan bekerjaannya. Betul ya Bu, ya? Betul. Bu, saya yakin dalam menjalankan Bebek Gorok ini umum asli. Iya. Betul, saya sendiri bersama suami. Nah, selalu? Oh, oke. Yang ditang support. Oke. Nah, ini siapa Bu? Oh iya ibu. Oh iya ibu. Ini mantan pacar ya Bu, ya? Mantan pacarnya. Oh iya. Makasih, makasih Pak Adang. Makasih. Pak Adang, mohon maaf. Tadi saya sudah mengintrogasi si ibu, ya gitu. Mengintrogasi si ibu. Jadi, tadi saya sudah bercerita, Pak. Bagaimana beliau sempat bekerja, ya Pak. Kalau Pak Adang sendiri, masih bekerja? Masih. Masih, ya. Di industri? Saya kebetulan di salah satu pengelola hotel. Jadi sama nih ceritanya. Sama-sama. Jadi saya curiga nih. Ya, nanti mereka cinglok ngecuriga dulu ya. Betul. Oke. Gak apa-apa ya, sampai emak langsung ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Jadi, saya melihat antara Pak Adang yang di posisi ada kemistri. Kemistri yang terbangun, pada menampilau, juga di internet itu di permalaman. Dekorowok. Pak, ini untuk menerima Dekorowok. Apa sih, Pak? Dekorowoknya apa sih sebenarnya? Pada awalnya sih, ya kita, silahnya dari hasil diskusi berdua nih. Menganut diskusi dulu. Betul. Sebenarnya siap. Ya, dari hasil diskusi itu, ya kita harus yang senang dulu. Yang senang. Ya, kebetulan ada besi dari awalnya mengenai makanan dan minuman. Ya, di situ kita pilih-pilih nih. Kira-kira makanan apa yang bisa istilahnya menjembatani supaya kita nanti untuk kuliner nih ya. Kuliner ya. Kuliner ya. Apa kayak gitu? Maka tuh air sumur sih. Itu ya. Cuma belum sempat aja deh, Pak. Ini nih kalau ngomong di hotel, gini ya. Pak. Ya, bagaimana Bapak melihat si Ibu? Dia poten. Ya, kembali lagi ke awal. Mungkin dari pengalamannya dia selama di hotel. Ya, walaupun misalkan nggak terjun langsung. Tapi ya mungkin curi-curi ilmu lah atau bagaimana. Jadi, Bu bener dong. Kita tidak menjadi pencuri ya. Jangan terlihat. Ya, kita melihat ini yang masak. Betul, betul, betul. Ya, di situ ya istilahnya orang lain dengan ciri khasnya, kita pun ya harus dengan ciri khasnya. Kita ambil kesimpulan bahwa makanan yang akan diangkat itu adalah dari bungas yaitu bebek. Bebek. Ya, hasilnya remukan juga ya isinya saya undang teman-teman kira-kira mana sih yang bisa menginspirasi supaya ada ciri khas. Ya, ini mempahakan teman udah nih ceritanya. Betul. Jadi, teman-teman yang ada yang tertutup kalau teman-teman yang di hotel. Betul. Chef-chef yang di hotel. Chef-chef yang di hotel. Di bayar itu? Ya, enggak lah. Dengan istilahnya pertemanan mungkin ya. Ini menarik ya. Ini jadi menarik gitu. Bahwa ketika istri beliau beliau potensi basah. Sebenarnya suami beliau dalam tanda berbeda dikonsultan gitu ya. Jadi, jadi konsultan banget ya. Rupanya suami beliau mempahakan relasi ya. Jadi, kembali saya ini menjadi satu yang menarik untuk tawan. Sebenarnya suami beliau potensi-potensi suatu laki-laki yang suami beliau. Saya juga. Dalam laki-laki yang penting itu, ada dari bapak juga. Dari bapak juga. Kan kata orang gini ya. Kalau uang suami milik istri. Uang istri milik istri. Ini pinjaman atau milik istri beneran ya? Ya. Ini yang bersama. Ini yang bersama. Jadi, Bapak juga. Sedikit banyak ya. Sedikit banyak ya. Ya, contohnya minimal kan sebagai pelaku di lapangan ya. Saya juga pengen tertib administrasi di usaha sendiri. Walaupun ya istrinya banyak kendala. Ya istilahnya tidak seindah yang dibayangkan. Tidak seindah yang dibayangkan. Pasti banyak kendala. Betul. Betul. Tapi tetap ya. Padahal membereskan dari sisi keuangan. Ya. Betul. Kita datang ini pas buka puasa. Padahal rame ya. Ya rame. Alhamdulillah. Emang ini seperti itu? Ya. Selama ramadhan ini? Selama ramadhan ya kita bukanya sih. Dari jam 4 sore. Jam 4 sore. Ya. Sampai jam 9 malem lah. Ya. Saya juga memanfaatkan juga anak-anak saya gitu kan. Oke. Ya. Iya. Betul. Teman-temannya untuk kumpul. Kumpul. Gitu kan. Gitu kan. Jom dari sebuah satu ini. Sama satu ya. Kalau di pemasangan itu kan. Ada sebuah keunggulan. Pasti keunggulan daripada di situ. Ya selain rasanya. Katanya nih. Katanya rasanya enak. Kata orang atau kata beneran ya? Kata orang dari saya sudah bukan. Betul. Oke. Kata orang dari rasanya. Ya. Ya. Dari teman-teman yang sudah rasakan ya. Dari rasa dan dari harga gitu kan. Dari rasa. Ya karena potensi yang ada di sini. Yang datang ke sini itu kebanyakan pelajar, mahasiswa, karyawan swasta. Makanya kita kemasnya juga dengan harga ya yang cukup terjangkau lah gitu kan. Kompetitif lah ya. Betul. Tapi. Gak murah. Masa. Anggap. Biar tadi kan orang bilang. Harga berbanding terus dengan. Masa. Kan ada strategi dari saya. Oke. Itu cerita. Tapi saya dengar gitu. Padahal. Kalau bicara. Masa nya langsung gak di. Betul. Betul. Ya. Jadi bener-bener mempatininya. Dari yang selalu. Iya. Jadi bener-bener. Belajar gitu. Mempatin ya. Betul ya. Semua. Apa resepnya memang ada di ibu. Iya. Apa yang berasa tadi. Bahwa. Tes itu. Saya dengar. Ibu gak mau ya. Pada ke orangnya gitu. Iya. Tapi kalau karyawan. Gimana apa. Hanya cukup menyajikan saja sih. Oh. Oke. Ini untuk proses awal. Iya. Jadi misalnya. Setengah jadi. Setengah jadi. Setengah jadi. Ya. Kalau gak. Sama ismi saya. Dengan saya gitu kan. Ya. Jadi misalnya. Ya. Nah. Ini. Ini saya belum kali lagi nih. Setelah ini. Saya pengen bukti. Beli itu bisa masak. Nanti ternyata nya. Saya uji ya gitu. Tapi udah. Ini semakin menarik. Jelas. Bagaimana. Bebek Dorowok ini. Hasil. Kalau boleh bilang. Ada apa. Gabungan ya. Pengetahuan. Daripada damai sistem manajemen. Jadi kalau ini. Ibu. Rebek Dorowok. Inilah. Komunasi yang sempat juga. Salah menemukan. Tapi kalau tidak. Saya akan ganti lagi. Pasangan. Suami. Dan mengembangkan. Bebek Dorowok. Di. Rebek Dorowok. Karena. Ada nih. Rebek Dorowok. Di. 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 Amén. ingin tempat makan enak tapi murah yang jelas murah tapi bukan murahan ya ayam doel kasir bon solusinya berlokasi di jalan katapang depan landasan udara sulaman bandung menyediakan menu ayam bakar dan goreng kasir bon dengan saus si mewah yang rasanya pedas membuat bibir anda pasti doel selain itu menyediakan menu bakar dan goreng yang ketunya spesial ayam doel kasir bon solusinya anda sangat lapar ayam doel selatasi pedasnya bikin beli doel berawal dari sebuah mimpi untuk memberi kelembutan bagi wanita muslimah indonesia berbagi cerita berbagi mimpi dengan kemudahan yang tak terbatas semua ada di genggamanmu melebihi batas imajinasimu supernopahadir mewujudukan mimpi setiap muslimah masa kini supernopahos panunus muda kembali lagi kita di acara pension partner siapa takut tadi kita sudah melihat bagaimana si kolaborasi ya bu siti dengan padadang dalam menjalankan bebek gorok ibu fokus dalam hal produksi mengembangkan menu bapak membantu tidak cuma doa tapi juga manajemennya ibu apa impian ibu ke depan untuk bebek gorok ini ya ya ini mengembangkan bakat saya bakatku butuh khususnya bakat dalam hal produk ya apa sih yang produk yang ingin ibu kembangkan lagi kelepasan kira-kira iya pengen nama menu yang lebih unik lagi tapi tadi saya sudah cukup unik aku kodesnya ampun kodesnya ampun gitu padahal kira-kira dari sisi manajemen ya kalau ibu jelas beliau akan terus berkreasi membuat menu-menu yang menarik ya kalau dari padahal sendiri kelepasan kuat di manajemen apa yang jari-jari ya untuk yang pertama mungkin ya kita bagaimana mencoba mempertahankan rasa itu satu itu satu itu yang keduanya itu kalaupun misalkan ada rezeki kenapa tidak sih gitu kan tapi dibalik itu kan harus diimbangi dengan manajemen yang artiplas jadi memang agar memperkuat di manajemennya ya iya ada yang dicadang berkacabang pak? ya kalau misalkan sudah memungkinkan kenapa tidak gitu kelihatannya jawabannya politis pak jadi lebih mudah kelihatannya kalau sebuah bisnis itu dijalankan dengan menggunakan friendship manajemen itu ada arahan yang jelas benar-benar jelas enggak yang saya lihat Pak Dadang benar-benar memfaatkan pengetahuan beliau yang masih berstatus karyawan di sebuah perusahaan yang bergoyang dengan hospitality hotel dia terapkan di sini oke pak bu sebelum teman-teman ini pemerintah ini memutuskan ada enggak saran-saran daripada ibu nih untuk para wanita yang masih bekerja ya gitu dalam memulai atau memilih bisnis apa saran ibu? tipnya TSUH apa pekerjaan swasta ya dan jadi berhenti kerja ya jangan selesai putus asa misalnya pengen ada kegiatan ya harus semangat semangat cari inspirasi cari inspirasi cari inspirasi cari inspirasi mau berbisnis apa ya untuk masing-masing ini ya dan ibu nyaman ya masak insya Allah nyaman setelah acara ini saya mau dimasakin lagi ya boleh tapi sudah menarik ya ibu menengangkan bahwa ketika kita bekerja kita dapat ibu kita dapat pengetahuan dan itu menjadi dasar biar kita untuk berita dan saya lihat ibu sangat nyaman ketika beliau kerja di hotel di lembagian F&B dan saya lihat ada kunci ibu masih dekat dengan anaknya iya terlalu sibuk yang supaya berubahkan sebagai rumah tangga masih bisa berkumpul sama keluarga juga sama suami bisnis juga jalan uang masuk keluarga aman bapak 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 sebagai suami pak bapak saat ini belum memilih jadi page entrepreneur bapak masih berkaryawan apa kira-kira pesan pesaran kepada bapak-bapak lain yang diluar ya bagaimana istri punya potensi istri pengen punya aktivitas apa peran yang harus dilakukan pak peran yang harus dilakukan ya istilahnya saya melihat ke diri kita nih kira-kira punya potensi atau tidak ya karena mau tidak mau ini harus dipersiapkan oke ya selain istilahnya dari produk dari keuangan sampai ke strateginya yang mau digarap seperti gimana memang harus direncanakan terus harus disiplin terus administrasi itu yang paling penting ya dan yang kunci utamanya lagi pemasaran ya oke ini tipsnya udah complete ya gitu kalau kita kembali ke strategi 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 manajemen Bando kami selalu mendekankan bagaimana memilih sebuah bisnis itu sesuai dengan passion gitu ini ditunjukkan ya bagaimana pilihan bisnis belia membangun bebek gorowok adalah berdasarkan passion belia yang masak dan itu dia dapatkan di tempat kerja 9 tahun bekerja itu beliau mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam masak dan itu beliau memilih bisnis yang relatif atau berhubungan dengan pengalamannya itu pelajaran dan beliau kelihatan nyaman sekali pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari apa pensiun perona ibu siti dan padadang peran suami padadang meskipun beliau berstatus sebagai karyawan saat ini beliau tidak lepas tangan bahkan beliau memanfaatkan ilmu yang beliau dapatkan di perhotelan di bebek gorowok rasanya sebagai seorang suami ini perlu kita diru bagaimana memanfaatkan potensi yang ada sama ini rasanya inilah yang bisa kita ambil pelajaran dan ketika kita membahas pensiun perona siapa takut edisi kali ini yakinlah para besi muda khususnya ibu-ibu ibu-ibu memiliki potensi bekerja dan ingin tidak melupakan kode hatinya sebagai istri dimana dekat sama anak, dekat sama suami ibu siti sudah membuktikan dengan membangun bebek gorowok dia bisa secara paralel bersamaan menjalankan perangannya sebagai istri sebagai ibu dan sekaligus sebagai pemisi itulah bahasan kita dalam pensiun perna siapa takut kali ini semoga bisa memberikan inspirasi, informasi dan bahkan peluang untuk para bebek disini di rumah terima kasih sekali ibu siti atas penerimanya terima kasih sekali insya Allah ini akan bermanfaat lebih semudah nanti kita akan ketemu lagi dalam program pensiun perna siapa takut edisi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati ingin tempat makan enak tapi murah? yang jelas murah tapi bukan murahan ya, ayam doel kasir bon solusinya berlokasi di jalan katapang depan landasan udara sulaman bandung menyediakan menu ayam bakar dan goreng kasir bon dengan saus si mewah yang rasanya pedas membuat bibir anda pasti doel selain itu menyediakan menu bakar dan goreng yang tentunya spesial ayam doel kasir bon solusi anda saat lapar berawal dari sebuah mimpi untuk memberi kelemahannya Bersambutan bagi wanita muslimah Indonesia, berbagi cerita, berbagi mimpi, dengan kemudahan yang tak terbatas. Semua ada di genggamanmu, melebihi batas imajinasimu. Supernova hadir, mewujudkan mimpi setiap muslimah masa kini. Supernova hadir, mewujudkan mimpi setiap muslimah masa kini. Supernova hadir, mewujudkan mimpi setiap muslimah masa kini. Supernova hadir, mewujudkan mimpi setiap muslimah masa kini.